Terima kasih Anda masih bersama kali Kota Pontianak Edirus di Kamtono mengatakan sejauh ini progres pembangunan duplikasi jembatan Kapuah 1 masih positif Walaupun sempat menargetkan akan rampung pada akhir Desember 2023 Menurut Edi sejauh ini pekerjaan tersebut seharusnya memang selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan Namun karena faktor cuaca sehingga pekerjaan sedikit terhambat Pembangunan duplikasi jembatan Kapuah 1 progresnya sudah mencapai 90% dan dalam waktu singkat sudah akan tersambung Sehingga pihaknya berharap pembangunan akan selesai sesuai dengan kontrak Yaitu pada bulan Maret 2024 dan dapat segera digunakan masyarakat Dalam tinjauan pihaknya Edi menegaskan mengutamakan kualitas serta keselamatan pekerjaan Agar sesuai dengan standar teknis dari sisi keselamatan juga dari sisi kenyamanan Progresnya sudah 90-an persen dalam waktu singkat ini sudah ingin tersambung ya Kita berharap sesuai dengan kontrak, kan kontraknya itu sebenarnya sampai bulan Maret 2024 Tapi kemarin karena cuaca jadi ini agak molur dari sisi pekerjaan Mudah-mudahan sesuai dengan target Kita harapkan Januari, Februari itu sudah bisa dioperasionalkan Wali Kota Pohon Tenang Ediur Sidikamtono meminta kepada warga yang terdampak kemacetan akibat pembangunan untuk bersabar Meskipun mengejar target pembangunan sesuai dengan kontrak yang ada Namun didikaskan Edi tidak boleh menyampingkan kualitas Terima kasih